Kemudian berikutnya yang kedua, kita akan masuk pada kedalaman Filsafat Weda atau Vedanta Upanishad. Bagaimana jika sesungguhnya tidak ada yang telah diciptakan, seperti halnya bumi tempat tinggal kita disebut mayapada, alam ilusi. Bagaimana jika semuanya ternyata dirasakan hanya karena ilusi. Dalam wasista yoga, Dewi Pengetahuan dan Kebijaksanaan, Sri Saraswati bersabda, sesungguhnya tidak ada yang telah diciptakan. Aku, engkau, ini dan itu, semuanya adalah ilusi. Alam semesta ini tersusun dari atom-atom yang bersifat ilusif. Semua pengalamanmu terjadi karena pemahaman pikiran atau sankalpa semata. Kata-kata sang Dewi tidak akan pernah jauh dari kebenaran. Hanya saja sayangnya, kitalah yang masih terbatas untuk memahami maksudnya, atau keterbatasan sarana untuk memvalidasinya. Terkadang beberapa generasi muda menyebut pengetahuan weda sebagai pengetahuan klasik atau kunu. Tidak, pemikiran para maharasi wedanta adalah pemikiran yang sangat-sangat maju. Hanya saja perkembangan iptex yang masih terbatas. Barulah kemudian, abad 20-an, seiring dengan perkembangan ilmu fisika kuantum, ternyata para ahli fisika kuantum menemukan fakta yang aneh tapi nyata. Bahwa atom yang merupakan penyusun daripada bumi ini karena setiap bendanya tersusun dari atom-atom. Ternyata strukturnya ada yang menyebutkan 99 atau bahkan 100% daripada atom tersebut ternyata adalah empty space, ruang kosong. Dan karena bumi ini adalah 100% tersusun dari atom, maka dapat dibayangkan bahwa alam ini ternyata adalah sebuah kekosongan. Oh, tapi bagaimana saya bisa menyebut alam ini kosong? Semua yang ada nyata. Kalau memang semua ini adalah kekosongan, bagaimana saya melihat semua ini ada? Bagaimana kalau saya memegang benda, saya merasakan bahwa itu padat dan sebagainya? Atau kenapa saya tidak transparan? Kenapa saya tidak bisa menembus dinding? Dan lain sebagainya. Akan ada begitu banyak pertanyaan, namun pertanyaan-pertanyaan ini telah dapat dijelaskan dari sisi ilmu fisika sendiri oleh ahli fisika kuantum. Maka, biarlah sesuatu dijelaskan langsung, jelaskan sendiri oleh mereka yang berkompeten atau ahlinya. Jadi, bagi yang ingin mengetahui jawabannya dari sisi fisika, di kolom deskripsi telah saya sertakan linknya yang dijelaskan oleh para fisika sendiri. Juga ada diskusi dari para ahli fisika kuantum, nanoenergi. Anda bisa baca dan pelajari di sana. Nah, ketika kita mengaitkan antara spiritualitas dan sains, bukan berarti kita mencampur aduk keduanya. Kemurnian sains, sebagai ilmu yang terverifikasi kebenarannya secara ilmiah, mesti tetap dijaga. Hanya saja karena kita melihat ada keterkaitan atau sejalan, maka biarlah masing-masing dijelaskan dalam versinya masing-masing. Nah, untuk sederhananya, saya akan berikan contoh. Bahwa dengan panca indera inilah kita mempersepsikan objek-objek di sekitar kita. Ambil contoh satu, misalnya melalui mata, kita melihat semua benda. Dari sejak kelahiran sampai dengan usiamu yang sekarang, ada berapa banyak yang sudah engkau lihat. Sangat banyak. Tetapi, di mana mereka semua? Tidak ada sesuatu yang tersimpan di dalam mata kita. Segalanya datang dan pergi begitu saja. Mata kita ini seperti cermin, merefleksikan segalanya, tetapi tidak ada yang tersimpan di dalamnya. Karena ini semua adalah kekosongan. Namun, definisi kosong itu sendiri dapat berbeda-beda. Bagaimana kita memahami yang disebut dengan kosong ini sendiri? Apakah kosong berarti kosong melompong tidak ada apa-apa? Tentu tidak. Karena untuk menyebut sesuatu kosong, sang pengamat atau kesadaran harus tetap ada. Jika tidak ada, maka tidak ada yang bisa diketahui. Kekosongan ini adalah suatu daya yang luar biasa dan suatu kecerdasan yang luar biasa. Ketika saya mengatakan intelijensi atau kecerdasan, ini tidak hanya mengacu pada kecerdasan otak manusia, tetapi adalah kecerdasan yang terjadi di seluruh bentuk kehidupan sebagai penyangga kehidupan itu sendiri. Selama empat tahun, saya memperdalam ilmu biologi di perguruan tinggi. Ketika saya mempelajari fisiologi, fungsi faal dalam tubuh ini, saya hanya menjadi terkagum. Bagaimana sesuatu yang sangat sederhana, seperti kita makan dan akhirnya menjadi tenaga atau energi, jika dikaji lebih dalam, ini melibatkan proses yang begitu rumit, sangat kompleks, sangat detil, dan luar biasa cerdas pengaturan semua itu terjadi. Begitu juga pada makhluk hidup lain, hewan, tumbuh-tumbuhan, proses fotosintesis, menghasilkan oksigen dan buahnya kita makan, sesungguhnya bukanlah merupakan suatu proses yang sederhana. dikaji lebih dalam, melibatkan suatu proses yang sangat rumit, sangat detil, dan tentunya diatur oleh sesuatu yang sangat cerdas, sehingga tidak ada yang salah, miss dalam proses ini. luar biasa cerdas. Anda akan memahaminya jika Anda mempelajari hal ini lebih dalam. Maka, karena kecerdasan ini hadir di mana-mana sebagai penyangga kehidupan itu sendiri, salah satu daripada catur maha wakia, empat pernyataan Agung Weda, sebagaimana saya kutip dari Aiteria Upanisat, Upanisat dari Rikweda menyatakan, prajenyanam Brahman, bahwa Tuhan adalah kecerdasan, atau dapat pula diartikan, Tuhan adalah kesadaran. Demikian juga, di samping kecerdasan yang luar biasa, kekosongan adalah daya yang luar biasa, yang dapat menyangga seluruhnya. Contoh, dengan badan saya yang kecil ini, saya dapat menyangga mikroorganisme yang ada di dalamnya, tapi saya tidak mampu menyangga balai ini. Balai ini mampu menyangga saya, tetapi tidak mampu menyangga bumi. Bumi mampu menyangga balai ini, tapi tidak mampu menyangga tata surya. Tata surya mampu menyangga bumi, tetapi tidak mampu menyangga alam semesta. Maka satu-satunya yang mampu menyangga keseluruhan itu adalah kekosongan itu sendiri. Dan oleh karena kekosongan ini yang sifatnya maha hadir, hadir di mana-mana, bahkan segala rupa yang kita visualisasikan ini sesungguhnya adalah ilusi. Dengan demikian sesungguhnya tidak ada yang lain selain Brahman itu sendiri. Maka beri hadarannya Ka Upanishad menyatakan, Sarwa Kalwidam Brahman, bahwa semua yang ada adalah Brahman. Terkait hal ini, hanya ada dua pilihan. Dan saya berikan Anda untuk memilih. Sebab yang ada hanyalah Brahman, maka kita menerima bahwasannya kita semua yang ada ini diresapi oleh Brahman, atau tidak, saya tidak diresapi oleh Brahman, maka jika demikian, sesungguhnya engkau lah yang tidak pernah ada. Di dalam Swetha Swetara Upanishad disebutkan ketahuilah prakerti atau alam semesta sebagai maya dan Tuhan sebagai penguasa maya. Dengan demikian, maya merujuk pada suatu kekuatan adhikodrati atau kekuatan ilahi. Filosof besar Advaita Vedanta, Sankara Acarya berpandangan bahwa maya hadir sebagai dampak dari ketidaktahuan dan sifatnya berlawanan dengan pengetahuan pengetahuan itu sendiri. Sebab ketidaktahuan dan pengetahuan adalah sesuatu yang berlawanan, maka kehadiran yang satu akan meniadakan yang lain. Seperti halnya kehadiran terang yang meniadakan gelap, kehadiran yang absolut akan meniadakan yang relatif, demikian pula kehadiran Brahman akan meniadakan maya. Oleh karena itu, pertanyaan yang kerap kali ditanyakan, bagaimana Brahman yang adalah kebahagiaan murni, bertransformasi menjadi alam semesta yang penuh dengan hirup pikuk, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak terjawab dan sekaligus juga tidak bermakna. Ibarat seperti kita bertanya atau seseorang bertanya padamu, bagaimana penampakan matahari di malam hari. Pertanyaan ini tidak terjawab atau saya tidak tahu. Karena dari pengalaman kita tidak pernah melihat wujud matahari di malam hari. Saya jelaskan lebih lanjut. Bagi mereka yang terserap dalam Brahman sebagaimana dijelaskan oleh para Maharishi Vedanta, dari sudut pandang Brahman sendiri atau mereka yang terserap dalam Brahman, maka Maya dan segala akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti alam semesta yang relatif ini menjadi tidak hadir, menjadi tidak ada. Sedangkan dari sudut pandang yang relatif kita yang masih terikat akan Maya, maka Brahmanlah yang nampak seolah-olah tidak ada. Sebab apa yang kita sebut sebagai kebahagiaan murni Brahman, ini hanya tergambar melalui kata-kata, tetapi tidak real dalam pengalaman kita sendiri atau dengan kata lain sesungguhnya tidak nyata bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, kepada siapa kita dapat mempertanyakan alasan daripada Tuhan bertransformasi menjadi alam semesta? Kepada yang terserap sepenuhnya dalam Brahman kita dapat menjawabnya karena sekali lagi mereka yang terserap dalam Brahman tidak dapat melihat Maya. Sedangkan jika pertanyaan ini diajukan kepada mereka yang terikat Maya, mereka juga tak dapat menjawabnya sebab sekarang justru Brahmanlah yang menjadi tidak begitu nyata, seolah-olah tidak nyata baginya. Maka pertanyaan ini pertanyaan yang tidak terjawab atau jawaban yang paling jujur adalah saya tidak tahu. Demikianlah Maya sebagai suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan atau tidak terdefinisikan tetapi mampu kita rasakan melalui akibat-akibatnya seperti penciptaan seresti pemeliharaan setiti dan peleburan alam semesta berlaya. Bahkan pernyataan bahwa Maya tidak terdefinisikan adalah pernyataan yang logis sebab kita semua tahu bahwa kita hidup dan berpikir di dalam Maya. Dengan kata lain pikiran adalah merupakan akibat daripada Maya atau merupakan produk Maya itu sendiri. Maka seperti halnya api yang tak mampu membakar dirinya sendiri demikian pula pikiran tak mampu mendefinisikan atau menjelaskan sebab daripada Maya itu sendiri. Terima kasih.